Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa berprestasi yes 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 Masih semangat ya? Semangat Kita tunjukkan semangat kita SMK? Bisa SMK? Hebat SMK? Luar biasa Anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai Kita berdoa terlebih dahulu Supaya pembelajaran hari ini berjalan yang lancar Tidak ada halangan Dan kita semua mendapatkan ilmu yang berman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berdoa di dalam hati dimulai Siapa yang masih ingat pembelajaran hingga lalu? Tentang kiri-kiri dari busana peta Siapa yang masih ingat? Desainnya simple Desainnya simple bagus Ada lagi? Desainnya lebih menonjolkan bahan Desainnya simple tetapi lebih menonjolkan bahan Bagus ya Ibu rasa untuk materi minggu lalu Kalian sudah paham dengan betul Untuk selanjutnya Hari ini kalian akan belajar tentang Macam-macam bahan Karakteristik dan penggunaan bahan Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai Satu Kalian harus bisa membandingkan Macam-macam bahan Sesuai dengan karakteristik dan penggunaannya Tujuan yang kedua Kalian harus bisa menganalisa Bahan sesuai dengan penggunaannya Sekarang kita amati video pembelajaran berikut ini Nah sebelum kita ke bahan jaguar Tadi kalian juga lihat bahan saktin Bahan saktin apa tadi? Saktin marah Jadi saktin itu ada banyak Magmarah, saktin roberto Kemudian saktin cil Banyak sekali macamnya Dan semua macam-macam saktin itu Punya karakteristik yang berbeda Ada saktin yang kilaunya tinggi Ada saktin yang kilaunya rendah Seperti itu ya Dan semuanya cocok digunakan untuk apa? Busana Testa Karena bahannya berkilau Lanjut Plus Ya jadi Karena keunggulan bahan katun itu Bisa menyerap Terima Nah Sudah selesai untuk videonya Nah sekarang Bunda mau tanya Bagaimanakah Cara kita Untuk mengetahui Atau menentukan Dari karakteristik Macam-macam bahan Siapa yang bisa jawab? Dengan cara merabah bahan Dengan cara merabah bahan Excellent Dua Apa lagi? Ya Dengan cara bahannya dibahatung Dengan cara bahannya digantung Kalau sudah digantung? Karena Kita dapat mengetahui bahannya sebut kapu atau kapu Dari bahan itu digantung Kita bisa tahu bahan itu kapu Atau bahan itu melang Sebal Bagus Sebal Ada lagi? Ya Dilihat dari tekstur bahannya Dilihat dari tekstur bahannya Gimana teksturnya? Kapu Sebal Sebal Jadi kita bisa mengetahui karakteristik bahan itu Jika kita Memegang Atau mengamati tekstur bahannya Tekstur bahannya itu tebal Atau transparan Tipis Ringan Seperti itu Ya Dari sini ada pertanyaan? Ya Sekiranya sudah paham Nah Sekarang Ibu bentuk kelompok Ya Masing-masing kelompok Ada 4 orang Silahkan untuk duduk berkelompok dan berhadapan Sekarang silahkan mulai berdiskusi Untuk menganalisa macam-macam bahan terserah Sesuai yang kalian dapatkan Nah Lalu hasilnya nanti dituangkan pada LKTB Kalian bisa mencari sumber dari buku pake Dari internet Dari youtube Dari sumber Apapun bisa Ya Untuk menganalisa jenis bahan tersebut Waktu diskusinya 25 menit Silahkan diperbaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempat yang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Sudah selesai? Sudah Siapa yang mau presentasi dulu dari kelompok berapa? Satu Bapak Satu silahkan presentasi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami perwakilan dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Pertama, bahan kartun Lembut, namun lengkapu, berkilau Kegunaan kain organi Baju kebayang, kebayang resa, silap bulan anak Ini saja teman-teman, apakah ada pertanyaan? Nah, silahkan dari kelompok lain yang mau bertanya Bagaimana dalam kelompok satu mempresentasikan antara pemerintah dan pemerintah? Perbedaan bahan berokat dan bahan lip Karakteristik dari bahan berokat lubangnya besar-besar Kalau bahan lip, lubangnya kecil-kecil Motif pinggiran bahan lip lebih lebar daripada bahan berokat Di mana, kelompok dua? Sudah? Sudah ya Nah, terima kasih untuk kelompok satu Silahkan ditutup Itu saja yang Bapak Tuhan bisa mainkan Jika saya berkata-kata, saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita beri plus dulu untuk kelompok satu Nah, anak-anak Jika kalian tadi sudah berdiskusi Sudah memaparkan hasil diskusinya ke depan kelas Nah, jadi dalam diskusi untuk menganalisa macam-macam bahan ini Ibu kira kalian sudah bisa menganalisa jenis-jenis bahan dengan baik Kalian sudah bisa membandingkan karakteristik dari macam-macam bahan Kemudian kalian sudah bisa menganalisa jenis bahan sesuai dengan kegunaannya Jadi, ibu rasa kalian sudah paham betul ya materi tentang Jadi, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini Siapa yang bisa mengimpulkan peajaran hari ini? Pak tangan Ya, silahkan Kesimpulan pelajaran hari ini Kita dapat menganalisa jenis bahan berdasarkan karakteristik dari kegunaannya Ya, bagus Kira-kira siapa lagi yang bisa mengimpulkan? Ya Silahkan Nah, bagus Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah Ya, dari semacam-macam bahan tersebut kita bisa mengetahui karakteristiknya, kita bisa mengetahui kegunaannya, dan masing-masing bahan mempunyai karakteristik dan kegunaan yang berbeda Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya Semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kegiatan pembelajaran baik adaptif, normatif, adaptif, produktif, semua dapat dilakukan dengan cara tatap muka Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama di dalam hati Berdoa dimulai Selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh